Halo Youtube, selamat datang di vlog Om Mobi Pada vlog kali ini kami akan membahas soal mini Mini lagi Membahas tentang Clubman Tapi ini sudah ada reviewnya di channel Motomobi Kami ingin membahas yang tuanya Tapi yang tuanya itu Sama sekali tidak menyerupai ini Kalau ini Clubman itu lebih praktis Lebih panjang Belakangnya barn door Nah kalau zaman dulu ini namanya mini estate Atau malah countryman yang model barn door seperti ini Yang namanya Clubman Dulu bukan seperti ini Yaitu seperti ini Yap, 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 yap Ini Clubman Tahun 70an Nah Clubman bukan panjang Dan bukan barn door pada zaman dulu Yang disebut Clubman adalah Moncong Yes, moncongnya Seperti ini Mengotak Dan memancung Ini lebih panjang Sedikit dibanding dengan Muka bulat Nah muka kotak ini Pada awalnya mereka membuat ini Mungkin hanya sekedar eksperimen Bagaimana kalau Model facelift Ganti moncong Lebih modern Ya, ini memang kelihatan lebih modern Ini desain tahun 50an Ini desain tahun 50an terlihat 50an, 60an awal Desain mobil hampir semuanya seperti ini Tapi Ini desain tahun 70an lah Kurang lebih Lebih modern Yang ngedesain itu adalah Mantan desainernya Ford Masuk ke British Leyland Dan membuat ini Nah Bicara soal British Leyland Ini Mereknya masih British Leyland Mini Clubman seperti ini Banyak dipakai di Australia Sebagai mobil polisi Luar biasa ya Dibuat moncong panjang seperti ini Mungkin agar memperluas Ruang mesinnya Kita buka ke mesinnya Lupa Jadi Karena ini basisnya dari Mini Mark III Sehingga buka kapas ini Belum dari dalam Tetap dari luar Dan ini gak bisa dikunci Kalau mau nyolong Kabel busi itu bisa Iya 1275 berarti Mesinnya 1275 cc 4 silinder Ini masih single karburator Pakai karburator Filternya di atas seperti ini Terus ruangannya Yang tersisa Banyak Sekali Nah Sudah moncongnya diperpanjang Radiatornya bukan Ditaruh di depan sini Ini malah tetap di samping sana Kenapa gak taruh di depan sini Terang Radiator Radiator AC Untuk kerapian Kata yang bangun Tidak ditaruh di depan Taruhnya di belakang Dan ini ruang mesin yang luar biasa Rapi sekali ya Bagus sekali Bagus sekali Ini rem zaman dulu Pakai booster atau servo Tapi Ini masternya Minyak remnya itu ada di sini Macam botol Botol sendiri Ini kayak botol apa ya Kecap Apa bud Ini rem di jaman sekarang Booster Masternya langsung Minyak remnya di atasnya Kalau ini yang pakai botol lapat tadi Kata om gendut Namun belakangnya Sama persis dengan Mini Generasi Ke Dua dan ke atas By the way Ini kunci ignitionnya Masih asli Lihat dong ini Tuh Logonya Leyland Luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke kita masuk ke dalam Ini interiornya Rapi sekali Rapi sekali Rapi sekali Ini mobilnya om Peter ya Dan om Peter kalau restorasi mobil tuh Nggak tanggung-tanggung Benar benar Nggak tanggung-tanggung Dan ini sangat amat rapi Jadi tidak seperti Mini Morrisnya Untuk Clubman Dia pakai speedometer yang gini Instrument cluster yang gini Yang tiga dial Tapi disini tetap model shelf Sehingga bisa enak Naruh-naruh segala macem Terus Di pinggir Ada lubang ventilasi Ini ventilasi biasa ya Bukan ventilasi AC ini Karena ACnya disini Modelnya AC gendong Memang aslinya begitu Kalau mau nambah AC di suatu mini Nyalain matiin ACnya Ini kami nggak tau asli apa enggak Tapi disini Temperatur dan fannya Nah ini tempat tempol-tempol disini Ini untuk wiper Ini untuk headlamp Simple aja tuh Set unit tambahan Jadi panel di bawah sini memang tambahan AC Dan panel di bawah sini tambahan Tapi nggak tau nih Kalau AC aslinya apa enggak Terus Ini secirnya Kecil dan enak Dilapis kulit Ada tulisan 1275 GT Melambangkan bahwa Ah pakai Clubman Top of the line Dokter Langsung Nggak pakai basa basi Puter hidup Nah Kita coba sih Duh Dimin Hahaha Alum ya Puasa-puasa ya Alhamdulillah Tapi nggak ada matahari yang silau-silau Nah Joknya ini Ini jok Asli Asli Memang retrim Nggak mungkin dari baru ini Tapi di retrim-retrim ke aslinya lagi Mahal Nomornya retrim bukan aja Ini kulit ulang Tapi kulit ulang ori Original Kulit original Bukan kulit-kulitan Iya Ini bukan kulit ini Apa ini? Ini kulit-kulit Kulit-kulitan Ini kulit-kulitan Tapi aslinya Di belakangnya Kita jalan rapi Ada tachometer atau RPM Ada bensin dan temperatur air Terus di sini indikator untuk oli dan aki Nah ini Hidometer Bagus sekali ya Ini pasti baru nih Ini nih Garang ini pasti baru Ini shelf Enak buat taruh-taruh segala macam ini Stirnya Aduh bagusnya Stirnya bagus sekali Oke ini lihat tuh Seperti yang baru Seperti yang baru Nah ini manual transmission ya 3 Pedals Untuk posisi tengahnya gini Kalau anda duduk Tengahnya itu posisinya di sini Jadi stir itu agak menceng ke kiri sedikit Ya begitu juga teman-teman yang pedal-pedal di bawah Agak menceng ke kiri sedikit Jadi posisi gasnya itu ada di tengah kita Rem Gas Rem popping di kiri banget Wow ini popping diinjek Pendek sekali loh Ininya Travelnya Nah rasa masuk-masuk giginya Ini kok lebih enak dibanding dengan Mini Rovernya Om Peter yang waktu itu Bagus sekali gearboxnya kayaknya Rem tangan otot Iya iya Dalaman dulu belum ada rem tangan jari Nah ini untuk masuk mundurnya Kan gini ada indikatornya gini Cuma kita angkat sedikit Untuk Ke mundur Iya Baru masuk mundur Wow Bagus ya Bagus Bagus Mahal Coba kita tawar Siapa tau lumah Iya kan Bagus Gimana kalau kita coba jalan Ya Kita jalan Nah karena stirnya Diameternya lebih besar daripada punya kami Dan Ban dan velgnya itu Lebih kecil Jadi motor stirnya itu lebih ringan Combination switch hanya ada sebelah kanan Yaitu untuk sand dan high beam Untuk wiper Pencetan di dashboard Karena mobil karburator itu memang beda ya Respon Kalau sehat karburatornya ya Respon Pedal gasnya Larinya 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 Kan RPMnya mati Handling yang menyenangkan suatu mini itu ya ada disini ditutup Karena ini adalah mini yang moncongnya beda itu aja Enteng Enteng Larinya enteng Jauh lebih kenceng daripada mini kami Yang jauh lebih muda isinya Terus remnya Ini pakem Aneh ya Ini padahal pakai velg 10 inch Kalau pakai velg 10 inch kan otomatis Remnya itu lebih kecil Kok bisa lebih pakem ini Ya mungkin karena yang punya kami itu automatic transmission ya Ini enak 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 Kenceng terus kaki-kakinya sehat Bintu kena juglukan-juglukan seperti ini Enggak terasa Mental-mental Nah nyetir ini Kalau dibanding Sama nyetir Toyota Mini yang kemarin Enak nyetir ini kemana-mana Jauh Ya seperti ini mungkin rasanya nyetir Mini Clubman 1275 GT Pada saat dia baru Tapi kenapa lebih enak Daripada Mini kami Yang sudah full rover Apa yang salah itu Mininya kami ya Tapi enggak Mini kami sehat-sehat aja Cuma karena sudah di Sudah bunyi mulu Sudah di Refine mungkin Dengan teknologi baru Sudah dimasukkan mungkin Dengan teknologi baru Jadi timbul ketidak-enakan Ini teknologi Teknologi Jaman old Enak 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 Terut beloknya enak sekali Aduh Ya ini rasanya ini Ketir Generasi ketiga Yang sehat Sudah itu saja videonya Jadi konklusinya begini Kalau mau Bikin mobil Jangan tanggung-tanggung Ya kalau kami kan beli mobil udah Kondisinya begitu Udah begitu udah given ya Kalau ini Kalau anda punya beli mobil Beli bahan itu Keluar duitnya Tanggung-tanggung Mendingan gak usah Beli mobil bahan Jangan tanggung-tanggung keluar duit Langsung span Chat langsung kasih chat terbaik Turun mesin langsung dikerjakan dengan orang yang terbaik Kaki-kaki Langsung belikan semuanya Rusak gak rusak Ganti Interior Retrim Retrim harus pakai aslinya Haram untuk tidak Sehingga hasilnya bisa maksimal Anda jadi puas Bahagia Ini seperti ini sekarang Pesenyum Lalaupun ini bukan mobil kami Jangan lupa tekan tombol jempol keatas Dan subscribe channel MotorMobi Omobi dan Westmobi Apabila belum Berikut dengan tombol loncengnya Share video ini di seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton